Sperma togenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Sperma togenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih. Sel sperma diproduksi pada tubulus siminiperus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus tersebut banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut dengan sel sertori. Sel sertori inilah yang memberi makan kepada sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang atau dinamakan dengan spermatogonia, spermatogonium atau sel induk sperma akan memperbanyak diri dengan cara mitosis dan myosis. Dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer membelah secara myosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap myosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatit yang sama bentuk dan ukurannya. Spermatit merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau dikenal dengan nama spermatozoa. Sperma yang sudah matang memiliki kepala yang berbentuk lonjong dan datar serta ekor yang bergelombang. Sperma tidak bisa dilihat dengan mata telanjang karena sel ini berukuran sangat kecil yaitu sekitar 0,05 mm dari kepala hingga ekor. Bagian kepala sperma memiliki kromosom dan juga memiliki struktur badan yang disebut akrosom. Akrosom inilah yang mengandung enzim yang berfungsi untuk menembus lapisan sel telur. Di bagian tengah akrosom terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai energi untuk menggerakkan ekor. Sperma itu akan terbentuk dahulu di dalam testis dan tersimpan di dalam skrotum. Nah ini pada gambar nomor 1. Baru sudah dia terbentuk, kemudian sperma akan masuk ke dalam epididymis untuk proses pematangan. Jadi dimatangkan lagi dia di epididymis, baru menuju ke saluran vas deferens. Selanjutnya akan masuk ke uretra. Nah di uretra inilah sperma kemudian akan mengalir untuk dilakukan pengeluaran atau ejakulasi. Setiap hari laki-laki itu menghasilkan lebih dari 250 juta sel sperma. Sedangkan sel kelamin perempuan bagaimana gitu kan.